Marsikal TNI Hadi Cahyanto sebentar lagi akan segera menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio. Pasti lu pada bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang menjadi prestasi mencolok dari calon Panglima TNI kita? Tentu ada sejumlah pertimbangan dari Presiden Joko Widodo sebelum memilih siapa yang pantas untuk mengisi posisi sebagai Panglima TNI, mengingat Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI. Kita melihat apa saja sebenarnya pertimbangan mendasar dari Presiden sebelum menentukan siapa calon pengganti Gatot Normantio. Hadi Cahyanto katanya dikabarkan dekat atau memiliki kemistri dengan Presiden Jokowi. Apa saja buktinya? Pertama, Hadi Cahyanto pernah menjabat sebagai dan lanut Pangkalan Udara Adi Sumarmo di Solo pada tahun 2010-2011. Saat itu Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian kedekatan itu terus berlanjut pada saat Hadi Cahyanto juga diangkat sebagai Sekretaris Militer oleh Presiden Joko Widodo pada kisaran tahun 2015-2016 sebelum Hadi Cahyanto menjabat sebagai Dirjen Kementerian Pertahanan. Mungkin banyak yang berasumsi atau banyak yang bertanya-tanya biasanya calon Panglima TNI pilihan Presiden adalah pimpinan, posisi yang mungkin strategis atau yang bisa dikatakan sangar, mengingat akan menjadi Panglima TNI yang menjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, ada salah satu hal yang menarik kenapa Hadi Cahyanto yang dipilih menjadi Panglima TNI. Banyak pihak yang berasumsi dan juga berpandangan bahwa Hadi Cahyanto katanya bisa menjaga keselarasan atau harmonisasi hubungan antara TNI dan Polri. Hal ini juga bisa dilihat loh, pada pertengahan tahun 2017 lalu, Hadi Cahyanto sempat mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Harmonisasi hubungan antara TNI dan Polri ini dinilai sangat penting, mengingat keduanya adalah aparat yang menjaga, satu menjaga keamanan dan satu menjaga pertahanan negara. Harmonisasi hubungan TNI dan Polri ini menjadi harapan dari semua orang. Banyak pihak berharap TNI dan Polri bisa berjalan secara selaras dan tidak ada rivalitas. Pemilihan juga Panglima TNI dari matra Angkatan Udara ini dianggap atau memunculkan kembali tradisi yang lama, di mana posisi Panglima TNI harus dirotasi dari tiga matra yang ada, baik Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Ada juga biasanya yang bertanya-tanya, kenapa memilih Panglima TNI dari Angkatan Udara? Padahal Presiden Joko Widodo berharap akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jangan salah, pengamat militer Susaning Ties Kertopati menyatakan bahwa pemilihan Panglima TNI dari matra Angkatan Udara sama sekali nggak salah. Karena kekuatan di udara atau Angkatan Udara dinilai mampu mengkoordinasikan atau kemampuan khusus di Angkatan Udara ini bisa digunakan untuk bisa mengatur atau mengontrol berbagai operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Selain hal-hal tadi, tentunya ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh calon Panglima TNI yang baru ini diantaranya adalah tahun 2018 adalah tahun politik karena kita akan menyelenggarakan Bilkada Serentak. Kemudian tahun 2019 ada tahun politik juga yang sangat penting di mana akan dilaksanakan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak dan diharapkan Panglima TNI yang baru ini tidak melakukan politik praktis. Selain itu, alasan terakhir atau yang menjadi pertimbangan terakhir atau fakta menarik tentang Hadi Cahyanto adalah calon Panglima TNI dengan jangka waktu bertugas paling panjang. Artinya, menurut fakta yang ada atau data yang ada, Hadi Cahyanto akan pensiun pada tahun 2020 sehingga dapat mengawal proses pemilu kada tahun 2018 dan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 tanpa diburu waktu pensiun. Kita berharap yang terbaik untuk calon Panglima TNI kita yang baru, Marsikal TNI Hadi Cahyanto.